Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Igusti Ngurah Sudisma Dari Fakultas Perutanewan Universitas Udayana Kali ini akan menyediakan materi tentang bedah Yaitu bedah pada hewan kucing Yaitu bedah airnya pada anjing dan kucing Materi ini ditujukan kepada para dokter muda Indonesia Dan para praktisi dokter hewan Indonesia Salam Petrus, salam hijayalah dokter hewan Indonesia Semoga kompetensi dokter hewan Indonesia Menjadi baik dan bermanfaat Silahkan Saya Igusti Ngurah Sudisma Dari Laboratorium Bedah dan Radiologi Fakultas Perutanewan Universitas Udayana Kali ini akan menyampaikan materi bedah pada hewan kecil Yaitu bedah penanganan hernia khususnya penanganan hernia pada anjing dan kucing Ada pun materi Cakup materi akan saya sampaikan Satu definisi klasifikasi dan patuh Fisiologi hernia Diagnosa hernia anamnesa dan signalemennya Kemudian diagnosa penunyang Yaitu dengan menggunakan radiografi dan ukral sonografi Kemudian penanganan dan rapi hernianya Kemudian akan saya sampaikan tentang hernia abdominalis Hernia diagpramatica Kemudian beberapa kasus penanganan hernia Dan terakhir adalah penutup Pengertian hernia Pertama hernia merupakan protusi atau penonjolan isi suatu organ Melalui depek atau bagian lemah dari dinding organ bersangkutan Jong 2004 Jadi Jong menekankan hernia itu pada titik lemah atau bagian lemah dari suatu organ dan berongga Kemudian hernia adalah tonjolan keluarnya organ atau jaringan Melalui dinding rongga Dimana rongga tersebut harusnya berada dalam keadaan normal tertutup Nanda 2006 Nanda menekankan pada keberadaan organnya Jadi seharusnya organ berada pada tetap tempatnya rongga Tapi dia bergeser Kalau Jong menekankan pada bagian titik lemah Berarti gerbang hernianya Hernia adalah suatu persembulan organ piseral abdominal Disini ditekankan piseral abdominal Melalui suatu lubang atau gerbang Masuk ke dalam suatu kantong yang terlihat dari peritunium, tunica pelapa, dan kulit Jadi definisi disini menekankan persembulan organ piseral abdominal Tetapi definisi yang banyak dianut hernia adalah Penonjolan dari suatu struktur atau bentuk biskus atau organ dari tempat yang seharusnya berada Nah pengertian hernia biar kita mudah memahami hernia Kita gunakan aja pada hernia abdomen Yaitu isi perut mononyol Menelolui bagian lemah dari lapisan muskulu aponirotik dinding perut Jadi hernia terdiri dari lubang, gerbang hernia Yang ada cincinnya Kemudian ada kantongnya Ada isinya Jadi hernia itu adalah penonjolan Melalui bagian lemah dari lapisan muskulu aponirotik dinding perut Hernia itu terdiri dari gerbangnya Di sini gerbang Di sini ada cincin hernia Kemudian ada kantong hernia Yang dalam hal ini berupa perituniumnya Kemudian ada hesi hernia Dalam hal ini adalah khusus Ini adalah pengertian hernia Biar kita mudah memahami hernia Kemudian hernia juga dipahami sebagai ada bodi Atau badannya ini Atau kantong hernia Kemudian ada leher Di sini ada gerbang Dan ada cincin Kemudian ada tempat masuk Dan ada isi hernia yang masuk ke dalam Jadi hernia Komponen hernia itu ada tiga komponen hernia Yang selalu ada pada hernia Satu kantong hernia Yang ini kantong hernia Yang berupa peritunium itu Kantong hernia Kalau pada hernia abdominalis Pada hernia abdominalis Berupa peritunium periatal Tidak semua hernia memiliki kantong Seperti ini yang sempurna Misalnya hernia insisional Hernia diposa Hernia intestinalis Dan lain sebagainya Kemudian ada isi hernia Yang biasa isinya adalah khusus Humentum dan organ intra Halaupun ekstraperitunial Yang ini dalam hal ini Di sini adalah khusus Kemudian ada pintu atau leher hernia Atau di sana ada cincin hernia Di sini pintunya Sebut leher hernia juga Di sini ada cincin hernia Atau disebut di sini juga Leher hernia Jadi ada tiga komponen hernia Yang selalu ada pada hernia Yang selalu ada pada hernia Yaitu kantongnya Ada yang kongenital Ada yang kongenital Ada yang dapatan Ada yang diturunkan Ada yang didapatkan Biasanya karena trauma Kemudian dari segi penampakannya Ada hernia internal dan eksternal Atau sering juga disebut dengan hernia semu Atau hernia dan hernia sejati Internal ini adalah hernia yang semu External ini hernia sejati Hernia yang lengkap Tiga komponennya itu Yaitu ada pembengkaan kantongnya Kemudian ada gerbang dan cincinnya Kemudian ada isinya hernia Kalau hernia internal ini Biasanya tidak terlihat itu Sehingga disebut hernia internal Atau hernia semu Kemudian menurut anatominya Hernia tergantung di mana Terjadinya hernia tersebut Lokasi anatomi terjadi hernia Seperti hernia diaparamatica Karena terjadi robek pada diapragma Hernia inguinal terjadi di inguinal Hernia umbilicalis Hernia pemeris dan lain sebagainya Kemudian dari sifat hernia Ada reponible Irreponible Reponible itu atau reducible Irreponible atau disebut juga Irreducible Jadi bisa dikembalikan isinya Atau tidak Dari segi klinisnya Ada hernia incarserata Dan sangulata Kalau incarserata itu hernia Yang mengalami obstrusi Kemudian kudah terjepit Dan tidak ada aliran darah Sumpah darah sudah kurang Malah sampai melamganggeran Disebut strangulata Ada juga hernia adisi Yang sampai melekat ya Kemudian dari segi penyebabnya Atau etiopatogenesisnya Hernia ada dua Hernia kumenetal Genetik atau diturunkan Kemudian hernia perolehan Atau sering disebut dengan Hernia traumatica Akibat trauma Hernia kumenetal Yaitu hernia yang terjadi Sejak lahir Contohnya adalah Hernia umbilicalis Hernia diakpramatica Umbilicalis Tidak tertutup setelah lahir Jadi di pusar itu Lada lubang Tidak tertutup Setelah lahir Sehingga menjadi lubang hernia Begitu juga pada diapragma Disebut peritoneum Perikardial diapragmatik hernia Atau disingkat PPDH Yaitu diapragma Tidak berkembang sepenuhnya Saat masih berada Di dalam kandungan Sehingga ada hubungan Antara peritoneum Dengan perikardium Sehingga organ Di dalam kantong Di dalam kampung abdominal Masuk ke dalam kampung torak Sehingga ini disebut dengan Hernia peritoneum Perikardial diapragmatik hernia Atau PPDH Secara perolehan Ini adalah Hernia atrop Karena atropiotot Karena atropasia Karena proses traumatik Proses peradaan Umbil Pada muskulus Di bagian perut Seperti abses pada umbilicus Bisa menyebabkan terjadinya Hernia umbilicalis Begitu juga Hernia diakpramatica Karena ada benturan trauma Bisa menyebabkan Hernia Diapragmatica Traumatik Secara umum Ada dua kelompok hernia Dari segi penampakannya Yaitu Hernia sejati Dan Hernia semu Hernia sejati Bila penonjol hernia Nampak dari luar Kita bisa lihat dari luar Dan memiliki Ketiga kriteria itu Yaitu Lubang hernia Di sana ada cincin hernia Kemudian ada Kantong hernia Kemudian ada Hisi hernia Yang biasanya berupa Organ visceral abdominal Contohnya adalah Hernia umbilicalis Hernia pentralis Hernia scrotalis Hernia Hingonalis Ini sering disebut juga Hernia eksternal Kemudian ada Hernia semu Hernia Bila penonjol hernia Tidak nampak dari luar Atau disebut juga Hernia internal Dan lubang hernia Terletak di dalam Rongga perut Contohnya adalah Hernia diak Pragmatica Hernia nukleus Pulpusus Hernia mentalis Hernia enteros Helapuniculus Permatica Jadi yang paling Sering terjadi Yang Gampang kita Menggolongkan hernia Pada hernia Semutulah hernia Dia pragmatica Karena Tonjolan hernia Tidak nampak dari luar Karena dia Mononyol Dari Kapum Dominal Ke kapum Torak Melalui Diapragma Yang robek Menurut Kemungkinan Reposisinya Ada dua Yaitu Bisa direposisi Dikembalikan Atau Redusable Kemudian Irreducible Jadi isinya Tidak bisa Dikembalikan Hernia Redusable Isi hernia Dapat Direposisi Atau disebut juga Hernia Reponible Hernia Irreducible Bila isi hernia Tidak dapat direposisikan Atau sering Juga disebut dengan Hernia Irrefunable Hernia Redusable Ini karena Isi hernia Demukian besar Sedangkan gerbangnya Sempit Disebut hernia Incarcerata Jadi isi hernia Terperangkap Karena obstruksi Pada kantong hernia Hernia Isi hernia Yang terjepit Oleh lubang hernia Juga Sering disebut Hernia Strangulata Apabila Organ Kurang-kurang Darah Sudah mengalami Gangren Jadi Obstruksi Terjepit Sudah mengalami Gangguan Sirkulasi Bahkan Sampai mengalami Gangren Itu disebut dengan Hernia Strangulata Kemudian Isi hernia Mengalami Adesi Dengan kantong hernia Sering juga Ini disebut dengan Hernia Adesi Jadi Itu adalah Hernia Menurut Kemungkinan Reposisinya Ada Redusable Ada Irredusable Yang Irredusable Bisa Incarcerata Strangulata Bahkan Hernia Adesi Menurut Isi Isi daripada Hernia Itu Bisa Intercella Berisi usus Epi Fluicella Berisi Omentum Histrosella Berisi uterus Gastrosella Berisi Gastrium Medulambung Sistus Berisi Fisca Urinaria Dan Hernia Mesenterus Berisi Mesenterium Dan seterusnya Jadi Hernia Berdasarkan Isi Daripada Hernia Itu Sendiri Nah Menurut Lokasinya Hernia Itu Ada Banyak Juga Hernia Inguanelis Yaitu Hernia Yang Terjadi Pada Daerah Ingwinal Ini Dalam Kanalis Ingwinalis Seperti Ini Kemudian Ada Hernia Umbilicalis Yaitu Hernia Abdominalis Sebagian Usus Menyol Di Umbilicus Ini Disebut Hernia Umbilicalis Terjadi Pada Umbilicus Kemudian Hernia Pemoralis Yaitu Hernia Gelung Usus Kedalam Kanalis Pemoralis Ini Hernia Pemoralis Hernia Penralis Yaitu Hernia Abdominalis Sesungguhnya Melalui Linia Alpha Di Kranial Umbilicus Hernia Penralis Hernia Lumbalis Daerah Lumbal Kemudian Ada Hernia Diapragmatica Hernia Isi Sucre Romian Atau Retro Eritonium Kedalam Rongga Dada Tergantung Posisi Anatomi Terjadinya Hernia 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 Skrutalis Hernia Pemoralis Hernia Ingmaris Terjadi Di Daerah Anatominya Masyxin Kejadian Hernia Atau Epi Etiopatogenesis Hernia Sesungguhnya Ada Dua Yaitu Hernia Karena Kogenital Genetik Atau Diturunkan Kemudian Hernia Karena Perolehan Biasanya Karena Trauma Anjing Peking Merupakan Hewan Dengan Rasio Kejadian Hernia Akibat Genetik Yang Lebih Tinggi Yang Dijadi Pada Anjing Peking Ini Kejadian Hernia Genetik Banyak Terjadi Pada Anjing Peking Anjing Beseji Untuk Kejadian Hernia Umbilical Dan Imminal Ini Sering Terjadi Kemudian Anjing Aeridel Terial Kejadian Hernia Umbilical Kemudian Ada Jenis Anjing West High Glend White Terrier Untuk Hernia Imminal Kemudian Anjing Jenis Campuran Sering Mengalami Kejadian Hernia Imminalis Kemudian Hernia PPDH Ini Hernia Diapramatica Karena Diturunkan Itu Sering Terjadi Pada Ras Weimer Nair Dan Cocors Panil Bagaimana Kita Mendiagnosa Hernia Diagnosa Hernia Kita Mulai Dari Signal Men Di mana Hernia Sejati Memiliki Tiga Komponen Tadi Itu Yaitu Cincin Hernia Kantong Hernia Dan Isi Hernia Kemudian Hernia Dinding Perut Sering Terjadi Pada Semua Spesies Domestik Dan Termasuk Hernia Umbilcalis Dan Hernia Immunalis Atau Hernia Skrutalis Ini Yang Sering Terjadi Pada Hewan Kecil Rumah Anjing Dan Hernia Bisa Terjadi Secara Langsung Yaitu Melalui Celah Di Dinding Tubuh Atau Tidak Langsung Melalui Cincin Yang Sudah Ada Seperti Cincin Immunal Cincin Umbilcalis Jadi Hernia Itu Bisa Terjadi Secara Langsung Pada Celah Dinding Tubuh Atau Tidak Langsung Melalui Cincin Yang Sudah Ada Cincin Immunal Cincin Umbilical Dan Lain Sebagainya Hernia Kondenital Cenderung Terjadi Tidak Langsung Yang Pemilical Cenderung Langsung Jadi Melalui Cincin Yang Sudah Ada Meskipun Ada Yang Langsung Jadi Cenderung Tidak Langsung Hernia Traumatica Dapat Timur Selama Biasanya Distugia Atau Manipulasi Objektif Atau Trauma Atau Melakukan Manipulasi Di Abdomen Melakukan Operasi Di Abdomen Ini Biasanya Sering Menyebab Perajutnya Hernia Traumatica Tidak Ada Predistifisisi Untuk Ras Tertentu Tetapi Kebanyakan Hernia Terjadi Pada Anjing Dan Kucing Umur 1 Sampai 2 Tahun Kemudian Anamnesa Di Anamnesa Selanjutnya Tadi Signalmen Sekarang Anamnesa Anamnesa Ini Berdasarkan Kejadiannya Yaitu Kongenetal Apakah Traumatik Kongenetal Cenderung Tidak Langsung Terjadi Tidak Langsung Jadi Melalui Cincin Yang Sudah Ada Meskipun Ada Yang Beberapa Yang Terjadi Langsung Hernia Traumatica Dapat Timur Selama Distukia Biasanya Secara Distukia Atau Manipulasi Obstetik Abdominal Jadi Ada Pemberdahan Obstetik Atau Pemberdahan Abdominal Dan Trauma Langsung Mengalami Trauma Atau Benturan Keras Yang Mengibatkan Sok Setelah Kejadian Kemudian Gejala Klinis Daripada Hernia Hernia Tergantung Pada Jenis Hernianya Jadi Ada Tiga Komponen Hernia Yang Harus Selalu Menjadi Patokan Dalam Mendiagroso Hernia Yaitu Kantong Hernia Kemudian Gerbang Atau Cincin Hernia Dan Is Hernia Kemudian Gejala Klinis Ini Tergantung Pada Ukuran Hernianya Isi Hernianya Dan Sifat Hernia Yang Tadi Redusable Atau Redusable Serangulata Atau Incar Serata Dan Lain Sebagainya Beberapa Kejala Klinis Yang Cering Muncul Pada Hernia Perineal Adalah Tidak Depikasi Pada Waktu Yang Lama Kemudian Hanya Keluar Cairan Dari Anus Jadi Biasanya Hernia Ini Tidak Menimbulkan Kebanyakan Tidak Menimbulkan Kejala Klinis Yang Signifikan Jadi Hewannya Kelihatan Sehat Sehat Saja Umumnya Pada Hernia Tetapi Pada Hernia Diapragmatica Umumnya Disertai Dengan Kesulitan Bernafas Namun Napsu Makan Dan Minum Biasanya Masih Baik Kecuali Pada Hernia Diapragmatica Yang Berlanjut Atau Parah Bisa Menyebabkan Sob Sianusis Dis Disnu Tasikardia Tasiknia Oliguria Aritmia Dan Juga Menyebabkan Mapple Head And Lung Sound Torak Intestinal Sound Dan organ Abdominal Kosong Ketika Dipalpasi Jadi Pada Hernia Diapragmatica Gejala Gejala Klinis Umumnya Adalah Gangguan Pernapasan Dan Biasanya Napasnya Abdominal Biasanya Napsu Makan Masih Baik Dan Minum Masih Baik Tetapi Pada Yang Berlanjut Atau Parah Bisa Menyebabkan Sianusis Sob Hismu Tasikardia Tasiknia Dan Lain Sebagainya Nah Biasanya Terjepitnya Lambung Pada Hernia Biasanya Dapat Menyebabkan Gangguan Pecenaan Yang Akut Seperti Mutah Diari Belut Bahkan Bisa Menyebabkan Hewan Menjadi Collapse Diagnosa Penunyang Hernia Tadi Diagnosanya Dengan Melakukan Pemusahaan Klinis Melakukan Falpasi Biasanya Di sana Secara Paktut Memonis Sudah Bisa Di Diagnosa Hernia Tapi Diagnosa Dipinitif Diagnosa Yang Dipinitif Biasanya Ditentukan Pemeriksaan Radiografi Atau Pemeriksaan Ultrasonografi Pemeriksaan Ultrasonografi Bermanfaat Ketika Hasil Pemeriksaan Radiografi Meragukan Seperti Pertah Hernia Hepatik Atau Pleural Epution Jadi Diagnosa Hernia Itu Yang Dipinitif Bisa Ditegakkan Dengan Melakukan Radiografi Atau Dilanjutkan Dengan Ultrasonografi Kemudian Diagnosa Hernia Pada Semua Hewan Dengan Melakukan Prinsip Diagnosanya Dengan Melakukan Observasi Pada Kantong Hernia Cincin Hernia Atau Gerbang Dan Isinya Jadi Melakukan Observasi Pada Tiga Komponen Hernia Yang Selalu Hadir Biasanya Pada Hernia Yaitu Kita Lihat Kantong Hernianya Bagaimana Ada Apatidak Cincin Ini Atau Gerbang Hernia Ada Apatidak Isi Hernianya Bagaimana Biasanya Dengan Cara Melakukan Palpasi Kemudian Dipinitif Hernianya Dipinitif Diagnosisnya Harus Melakukan Radiografi Kalau Sampai Disini Belum Juga Bisa Dilakukan Diagnosa Dipinitif Yang Pasti Sekali Bisa Dilanjutkan Dengan Ultrasonografi Tapi Biasanya Diagnosa Hernia Umumnya Sudah Bisa Ditegakkan Diagnosanya Cukup Sampai Melakukan Palpasi Ini Terutama Pada Hernia Yang Sejati Yang Sudah Khas Sekarang Kita Lihat Hernia Abdominal Jadi Hernia Yang Paling Sering Terjadi Terutama Pada Hewan Kecil Anjing Dan Kucing Hernia Abdominal Adalah Benyolan Atau Pembengkaan Di Perut Atau Di Inguinal Atau Selanggang Ini Juga Termasuk Hernia Gondinal Jadi Setiap Benyolan Atau Pembengkaan Di Perut Yang Memenuh Kriteria Tiga Hernia Itu Yaitu Adanya Kantong Cincin Dan Isi Itu Termasuk Hernia Abdominal Terjadi Ketika Beberapa Jaringan Organ Atau Bagian Dari Usus Mendorong Melalui Kelemahan Di Dinding Perut Terjadi Hernia Abdominal Jika Dinding Perut Rentan Atau Lemah Apapun Apapun Ada Di Dalam Dapat Mendorong Atau Menyebabkan Hernia Jadi Dinding Perut Itu Lemah Dia Akan Terdorong Keluar Robek Menyebabkan Terjadi Hernia Hernia Abdominal Mungkin Tidak Ada Gejala Apapun Biasanya Umumnya Tidak Ada Gejala Apun Hewannya Terlihat Sehat 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 Makan Minum Baik Hanya Ada Sedikit Kegelisahan Atau Benyolan Di Perut Atau Eminal Ada Begitu Kecuali Hernianya Sudah Sangat Besar Dan Parah Benyolan Akan Semakin Terlihat Saat Batuk Atau Terjadi Tegangan Pada Abdominal Jika Benyolan Tidak Dapat Didorong Kembali Jika Benyolan Benyol Ini Tidak Digorong Itu Tandanya Bahwa Sebagian Isi Hernia Telah Terperangkap Di Dalam Kantong Hernia Sehingga Memerlukan Pemberdahan Sedini Mungkin Jadi Tidak Ada Cara Lain Untuk Penangan Hernia Kecuali Pemberdahan Kalt Utama Pada Hernia Yang Sudah Terperangkap Isi Hernianya Pada Kantong Hernia Lebih Awal Melakukan Pemberdahan Lebih Baik Jenis-jenis Hernia Abdominal Yang Paling Sering Terjadi Yaitu Hernia Umbilkalis Terjadi Pada Pusar Umbilkus Kemudian Hernia Inggrinalis Hernia Iatal Hernia Pentralis Dan Lain Sebagainya Dan Seterusnya Yang Umum Adalah Hernia Umbilkalis Hernia Inggrinalis Kemudian Kita Lihat Sekarang Hernia Umbilikalis Adalah Benyolan Atau Menggembung Dari Lapisan Perut Lemak Perut Atau Bagian Dari Organ Perut Melalui Daerah Umbilikus Atau Pusar Seperti Di Setiap Benyolan Ini Itu Adalah Hernia Umbilikalis Kemudian Biasanya Ada Gerbang Atau Cincin Nia Kemudian Ada Isi Hernia Umbilikalis Anjing Anjing Kucing Muda Dan Anjing Dewasa Juga Tapi Lebih Sering Pada Anjing Kucing Muda Umur 1-2 Tahun Pada Anjing Atau Kucing Hernia Umbilikalis Dapat Sembuh Sendiri Atau Memerlukan Oke Biasanya Menonjol Begini Kecil Tapi Biasanya Bisa Hilang Dengan Sendiri Atau Harus Dilakukan Operasi Secara Radiologi Dia Akan Terlihat Memuka Jadi Hernia Umbilikalis Bukan Merupakan Sesuatu Yang Serius Jadi Bukan Serius Karena Umumnya Hanya Berisi Jaring Lemak Yang Mengalami Produksi Baik Jantan Maupun Bina Dapat Serang Nih Umbilikalis Jadi Disini Lokasi Umbilikus Kemudian Hernia Bisa Nonjol Kecil Kayak Gini Tapi Bisa Bisa Dia Besar Dan Umumnya Isinya Adalah Lemak Jaring Lemak Jadi Jaring Lemak Abdominal Nah Dia Bisa Menjadi Serius Karena Umumnya Bersijit Lemak Yang Mengalami Produksi Kemudian Meleka Melengket Kemudian Dia Membesar Seperti Ini Dia Akan Bisa Membesar Kalau Tidak Di Tangan Biasanya Lebih Banyak Didiamkan Karena Dia Kecil Tidak Mengganggu Anjing Natsu Makan Dan Minum Natsu Normal Ini Kadang Tidak Dianggap Serius Tapi Akan Menjadi Serius Karena Dia Sudah Membesar Kemudian Mengalami Perlengketan Ini Adalah Sekor Anjing Persilangan Shih Tzu Berumur Satu Tahun Berjenis Kelamin Jantan Warna Bulu Coklat Dengan Berat Badan 5 Kg Dia Mengalami Hernia Dengan Isinya Lemak Jadi Hernia Kecil Seperti Ini Kemudian Setelah Dilakukan WSG Terlihat Ada Lemak Kemudian Dilakukan Pemberdahan Dan Pemberdahannya Adalah Pemberdahan Ringan Sekali Kalau Dilakukan Pada Sedini Mungkin Melakukan Pemberdahan Yang Kedua Inilah Hanjing Pom Berjenis Kelamin Jantan Bernama Komel Berumur 4 tahun Dengan Berat Badan 6,7 Kg Jadi Dia Juga Mengalami Hernia Umbilicalis Tapi Disini Mengalami Edisi Hernia Jadi Sudah Lengket Pada Dinding Hernianya Ini Juga Kalau Didiamkan Dia Akan Menjadi Masalah Serius Juga Lebih Awal Diangkat Hernianya Lebih Bagus Jadi Disini Isi Hernianya Jadi Kantong Hernia Diprepare Kemudian Dipisahkan Dengan Isi Hernia Yang Leket Kemudian Dikembalikan Baru Dicarit Gerbang Hernianya Dicutup Ini Yang Ketiga Lak Kucing Domestik Jenis Kelamin Bertina Bernama Omeng Umur 6 Tahun Dengan Berat Badan 2,7 Kg Dia Mengalami Hernia Umbilicalis Yang Cukup Besar Yang Isinya Lemak Dan Usus Tapi Disini Tidak Mengalami Perlengketan Dimana Lubang Cincin Hernianya Terlihat Jelas Dan Lemak Dan Ususnya Mudah Dikembalikan Ketempatnya Kemudian Kita Lanjut Dengan Hernia Inggrinalis Hernia Inggrinalis Adalah Suatu Kondisi Dimana Isi Perut Menonjol Melalui Kanal Inggrinalis Atau Cincin Inggrinalis Suatu Bukaan Yang Terjadi Pada Diningotot Di Darah Inggrinal Atau Selangkangan Itu Disebut Dengan Hernia Inggrinalis Yang Sesungguh Ini Tergolong Hernia Abdominalis Hernia Inggrinalis Sangat Umum Terjadi Pada Anjing Dan Kucing Seperti Pada Hernia Umbilicalis Jadi Umum Ini Terjadi Pada Anjing Kucing Sama Kejadian Dengan Hernia Umbilicalis Beberapa Faktor Yang Dapat Menyebabkan Hernia Inggrinalis Dapat Bersifat Anatomis Kemudian Metabolik Atau Hormonal Walaupun Ini Apa Etiopatogenesis Belum Begitu Jelas Gejala Hernia Skrutalis Terjadi Bisa Kanan Kiri Kemudian Pemekaan Di Rasa Langkangan Mungkin Rasa Sakit Dan Hangat Saat Disentuh Dan Ini Biasanya Kalau Tidak Besar Tidak Akan Terlihat Dia Pada Kasus Yang Parah Dia Bisa Menjadi Muntah Hanorexia Peningkatan Pengungsi Buang Air Kecil Demam Lesu Dan Nyeri Karena Isi Hernia Sudah Besar Dan Sering Sudah Terjepit Pada Rongga Atau Cincin Imminal Hernia Umbicalis Dan Imminalis Pada Anjing Adalah Dua Jenis Yang Paling Umum Terjadi Terutama Pada Anjing Dan Kucing Itu Hernia Umbicalis Hormia Imminalis Umum Terjadi Pada Anjing Dan Kucing Hernia Imminalis Hernia Imminalis Pada Anjing Dapat Dibagi Menjadi Dua Kategori Tetap Hernia Umbicalis Juga Dua Kategori Yaitu Congenital Bawaan Perolehan Terdapatan Atau Karena Trauma Hernia Congenital Congenital Hernia Imminalis Relatif Jarang Yang Terjadi Dan Sangat Sering Muncul Bersama Hernia Umbicalis Anjing Jantan Ini Lebih Rentan Kemudian Beberapa Paras Anjing Lebih Cenderung Mengalami Hernia Imminalis Congenital Yaitu Jenis Peking West Bess Bess Gis Deset Dan Anjing Caim Ketika Hernia Imminalis Bawaan Didiagnosis Mensterilkan Anak Dianjurkan Karena Hernia Imminalis Bawaan Yang Diturun Kini Akan Menurun Pada Turun Maka Ini Tidak Layak Atau Tidak Baik Untuk Dilanjutkan Untuk Melanjutkan Keturun Lebih Baik Di Steril Kemudian Hernia Imminalis Perolehan Umum Pada Anjing Peliharaan Lebih Sering Pada Anjing Betina Yaitu Karena Trauma Saat Distukia Saat Kehamilan Saat Melahirkan Itu Umum Terjadi Pada Anjing Jenis Abetina Hormon 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 Dinyatakan Memainkan Peran Yang Pertama Estrogen Diagnoso Dan Perawatan Hernia Imminal Diagnoso Hernia Imminal Pertama Kita Harus Mengamati Pembengkaan Di Derah Imminal Jadi Ada Inspeksi Ada Bengkak Di Derah Imminal Dan Pemeriksaan Pusik Pembengkaan Dengan Melakukan Falpasi Itu Kita Mengidentifikasi Tiga Komponen Hernianya Kantong Kemudian Cincin Gerbang Kemudian Isinya Dapat Ditekan Kedalam Atau Tidak Bisa Kembali Atau Tidak Atau Reversible Atau Irreversible Kemudian Secara Radiografis Kontras Atau Ultrasinografi Untuk Menentukan Apa Isi Dari Hernia Semua Hernia Imminalis Dilawat Dengan Pemberdahan Tidak Ada Cara Lain Untuk Menangani Hernia Jadi Pengobatan Atau Penanganannya Dengan Melakukan Pemberdahan Laparut Rumi Dengan Menempatkan Organ Atau Jaringan Kembali Ke Posisinya Dan Memperbaiki Robekan Pernah Dinding Jadi Prinsipnya Melakukan Pemberdahan Mengembalikan Organ Pada Posisinya Kemudian Menutup Robekan Atau Lobang Nya Hernia Immunialis Ditandai Dengan Pembuka Bepengkak Seperti Ini Biasanya Sudah Besar Baru Kita Amati Bisa Bersifat Unilateral Atau Bilateral Seperti Ini Jadi Hernia Immunialis Hase Seperti Ini Kemudian Kita Diagnose Juga Bisa Dengan Cara Menekan Jadi Si Hernia Akan Masuk Ke Rongga Immunialis Seperti Ini Kita Tekan Kemudian Si Hernia Bisa Dapat Ditekan Dan Isi Hernia Masuk Dan Kembali Kedalam Kampung Mabrumina Kemudian Diagnose Hernia Immunialis Dapat Dilakukan Dengan Radiografi Jadi Yang Ini Radiografi Secara Dursu Pentral Hernia Immunialis Perut Kanan Membesar Dengan Lob Usus Jadi Ada Usus Yang Masuk Kedalam Kantong Hernia Dan Fisika Urinaria Usus Dan Fisika Runeria Ini Yang Terjepit Pada Kanal Hernia Kemudian Ini Adalah Gambaran Radiografi Hernia Immunosis Isinya Intestin Atau Usus Ini Ada Isinya Adalah Fisika Urinaria Kalau Ini Isinya Usus Kemudian Diagnosa Hernia Immunialis Dengan Cara Merakuan EWSG Yaitu Pada Isi Kantong Hernia Anjing Moli Isinya Usus Kita Lihat Ada Usus Di Kantong Hernianya Kemudian Gimana Teknik Operasi Hernia Immunalis Pertama Daerah Hernia Dan Sekitarnya Dipersihkan Di Desinfeksi Kemudian Di Anastesi Kemudian Diposisikan Dosa Rekombensi Kemudian Di Diposisikan Dipersihkan Daerah Immunalnya Kemudian Diposisikan Dengan Baik Kemudian Bulunya Dicukur Daerah Semua Daerah Abdominal Kemudian Dipasang Kain Steril Kain Dread Kemudian Dread Seril Ditempatkan Untuk Membuat Bidang Seri Dari Dada Ke Nampan Instrumen Yang Diposisikan Dari Ujung Kaudal Sampai Meja Operasi Kemudian Dread Yang Dipasang Sebaiknya Tidak Direposisikan Kembali Karena Kontaminan Akan Dibawa Ke kulit Yang Telah Disiap Jadi Sekali Pasang Tidak Tidak Dibasang Tidak 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 Dread Dread Langsung Digunakan Atau Ditambahkan Dread Untuk Mencapai Pex Jadi Tidak Bisa Digeser Kalo Bisa Dipasang Penjepit Kemudian Daerah Hernia Dan Sekitaran Dipersihkan Didesinfeksi Kemudian Penetrasi Tumpul Dibuatkan Lubang Di titik Orientasi Akan Merakukan Pemberdahan Pertama Kita Akan Melakukan Insisi Kulit Sukutan Dan Peridonium Usahakan Melakukan Insisi Yaitu Di Daerah Ventral Midline Seperti Ini Pertama A Melakukan Insisi Ini Adalah Hernia Heminal Yang Unilateral Di Kiri Kemudian Di Insisi Di Daerah Ventral Midline Ini Di D Tengah Kemudian Bila Hernianya Redusable Bila Hernianya Redusable Artinya Bisa Dikembalikan Isinya Isi Hernia Langsung Direposikan Kedalam Rongga Abelian Ini Langsung Dimasukkan Bila Hernianya Irreducible Artinya Hernianya Tidak Bisa Dikembalikan Yang Ini Tidak Bisa Dikembalikan Pada Hernia Incarcerata Atau Strangulata Dan Hernia Incarcerata Mengalami Opsis Strangulata Sampai Sudah Mengalami Gangguan Predahan Darah Dan Gangren Cincin Dan Gerbang Hernia Diperbesar Dengan Melakukan Incisi Sampai Isinya Dapat Diposisi Jadi Terperangkat Terperangkap Ini Diperbesar Sampai Isi Hernianya Bisa Direposi Pada Hernia Yang Disertai Edisi Ini Karena Edisi Lengket Yang Karena Mengalami Adisi Lengket Maka Isi Hernia Harus Dilepaskan Edisinya Dengan Merakukan Preparasi Jadi Disini Lakukan Preparasi Isi Hernianya Di Lepaskan Di tempat Lengketnya Ini Karena Melaham Adisi Setelah Isi Hernia Direposisi Selanjutnya Dibuat Luka Baru Di pinggir Lubang Dibuat Luka Baru Di Cincin Hernia Karena Cincin Hernianya Ini Sesungguh Lajarin Sisa Trick Karena Tidak Dapat Untuk Menutup Kembali Dibuatkan Luka Baru Di Sepanjang Pinggir Cincin Hernianya Kemudian Dijarit Piritunium Dengan Cat Guard Secara Terputus Kemudian Dijarit Kulit Musculus Sumputan Dan Kulit Dengan Cara Terputus Sekarang Saya Sampaikan Contoh Hernia Ingwinalis Pada Anjing Betina Umur 11 tahun Dengan Berat Badan 10 Kg Mengalami Pembengkaan Unilateral Unilateral Jadi Salah Satu Di Daerah Ingwinal Mononyol Di Sisi Bagian Kirinya Seperti ini Kemudian Dirujuk Kepoli Klinik Terinir Sejarah Kasus Sanjing Mengalami Pembengkaan Sekitar 2 tahun Di Daerah Ingwinal Tanpa Menunjukkan Rasa Sakit Dan Ketidak Nyaman Jadi 2 tahun Biasanya Tidak Dipedulikan Oleh Pemiliknya Sudah Besar Baru Dibawa Kedok Tawan Kemudian Setelah Dilakukan X-ray Dia Terlihat Isinya Menonjol Keluar Kemudian Setelah Dilakukan Pemberdahan Yang Anilah Ada Kantong Hernianya Kemudian Yang B Nilah Hernia Isi Hernian Ini Setelah Dibuka Dimasukkan Kembali Kemudian Setelah Dimasukkan Jadi Lubang Hernian Disatukan Kemudian Kemudian Dijarit Kemudian Disatukan Jadi Ini Hernia Yang Redusable Jadi Mudah Dimasukkan Jadi Pengerjaan Operasinya Akan Jauh Lebih Mudah Kemudian Yang Kedua Anjing Mixbook Bernama Moli Mengalami Penonjolan Di Bagian Abdomen Jadi Umur Anjingnya Ini 2 tahun 3 tahun Ini Bilateral Juga Kemudian Isinya Disini Terlihat Isus Kemudian Dilegun Pemberdahan Dan Ini Mudah Juga Dikembalikan Jadi Redusable Kemudian Yang Ketiga Ini Kelompok Anjing Sebanyak 4 Ekor Anjing Jantan Nomor 2 Dibawa Ke Rumah Sakit Ewan Anjing Mengalami Pemengkaan Pada Penis Beberapa Bulan Terakhir Sedangkan Yang Ini Adalah Anjing Jantan POM Berumur 8 tahun Temuan Radiografi Ada Lup Usus Dengan Penonjolong Yang Padat Keluar Dari Dining Tubuh Jadi Ada Dua Ini Menunjuk Hernia Di Kedua Sisi Penis Kemudian Beradiografi Terlihat Ada Lup Usus Pada Kantong Hernia Jadi Ada Khusus Yang Masuk Kepada Kantong Hernia Kemudian Yang Kedua Ini Adalah Anjing Jantan Berumur 12 tahun Jadi Foto Ini Menyukkan Hernia Di Kedua Sisi Penis Penis Ini Kedua Sisi Hernianya Kemudian Dilakukan Ulkrasen Terlihat Adanya Cincin Hernia Terlihat Adanya Cincin Hernia Terlihat Adanya Cincin Hernia Terlihat Adanya Cincin Hernia Kemudian Ini Anjing Jantan Berumur 8 tahun Yaitu Menunjuk Hernia Di Salah Satu Sisi Penis Ini Salah Satu Saja Ini Unilateral Kemudian Dengan Ultrasenografi Menunjukkan Masa Echogenesitas Semogen Dengan Cair Di Sekitar Yang Ini Pada Isi Hernia Terlihat Adanya Omentum Atau Jenis Hernia Irreducible Dengan Cair Yang Mengelidih Nya Temuan Radiografi Menunjukkan Adanya Masa Radiopak Temuan Ultrasenome Terlihat Adanya Masa Echogenesitas Ultrasenogen Dengan Cair Yang Mengelilinginya Jadi Karena Ini Dilanjutkan Dengan Pemisahan USG Hernia Nganalese Selanjutnya Anjing Jantan Pomarian Umur 2 Tahun Jadi Temuan Radiografinya Ini Tidak Dilihatkan Di Sini Menunjukkan Masa Menggantung Yaitu Lop Usus Dan Limpa Temuan Ultrasenografinya Terlihat Adanya Jaring Echogen Echogenik Homogen Limpa Dan Heristaltic Pada Isinya Terlihat Adanya Limpa Dan Usus Yang Ini Gambar A Kanan Dan Kiri Menunjukkan Hernia Di Kedua Sisinya Kemudian Yang Ini Foto Setelah Dibedah Menunjukkan Hernia Limpa Pada Hernia Imunalis Sisi Kiri Kemudian Sisi Kanannya Berisi Usus Seperti Nah Kemudian Pasca Operasi Hewan Di Istirahatkan Tidak Boleh Terlalu Banyak Bergerak Bekas Hernia Dibalut Dengan Gurita Dan Diberikan Ndipiutek Antiradang Setah Penenang Jadi Hernia Ini Yang Karena Hernia Imunalis Karena Hernia Imunalis Bisa Diturunkan Jadi Biasanya Banyak Yang Diturunkan Maka Anjing Dengan Hernia Ini Tidak Boleh Dibiarkan Selanjutnya Adalah Hernia Diak Pragmatica Yaitu Kerusakan Atau Rupture Atau Robek Pada Diak Pragma Sehingga Organ Abdominal Dapat Masuk Korongatorak Jadi Hernia Diak Pragma Adalah Terjadinya Robek Diak Pragma Sehingga Organ Abdominal Ini Masuk Korongatorak Itu Disebut Hernia Diak Pragmatica Kita Lihat Diak Pragma Diak Pragma Ini Adalah Sekat Muskulo Tendinus Muskulo Tendinus Muskulus Otot Dan Tenon Yang Memisahkan Organ Abdomen Dan Torak Yang Memisahkan Organ Abdomen Dan Torak Membantu Ventilasi Ini Gambar Diak Pragma Yang Kita Lihat Dari Sisi Abdomen Kemudian Ini Gambar Diak Pragma Yang Kita Lihat Dari Sisi Torak Jadi Dia Pragma Terdiri Dari Tendon Sentral Yang Kuat 21% Yang Ini Tendon Sentral Ini Tendon Sentral Yang Kuat Tendon Tendon Berbentuk Y Dengan Lengan Y Yang Memanjang Ke Punggung Ini Tendon Y Memanjang Ke Punggung Yang Ini Stenum Ini Juga Begitu Ini Stenum Di Sini Bentuk Y Memanjang Ke Tendon Sentral Dikeliling Oleh Otot Di Pragma Yaitu Bagian Sternal Gawian Kostal Bagian Lumbal Ini Dikeliling Oleh Otot Tendon Yang Ini Lumbal Yang Ini Sternal Sternum Sternal Yang Ini Kostal Ini Bagian Kostal Ini Bagian Lumbal Kalau Yang Ini Lala Stenum Ini Kostal Ini Lumbal Ini Otot Di Pragma Nah Hernia Diag Pragmatica Atau Sengingkat HD Ini Kebanyakan Hernia Darmal Pada Anjing Dengkut Disebabkan Trauma Ini Yang Lebih Banyak Khususnya Kecelakaan Kendaraan Bermotor Atau Terjatuh Dari Tempat Yang Yaitu Hernia Diag Pragmatica Traumatica Atau Disebut Dengan Pleuro Peritoneal Hernia Juga Ada Dua Jenis Yang Kedua Hernia Yang Perolehan Atau Dapatan Atau Diturunkan Yang Umum Terjadi Pada Anjing Akibat Bawaan Atau Turun Yaitu Peritoneo Perikardial Diapragmatica Hernia Atau Sering Disingkat Dengan PPD Pada Kucing Ini Terjadi Ini Adalah Diapragma Begitu Terjadi Robek Diapragmanya Kemudian Usus Dan Hati Biasanya Masuk Koronga Torak Pada Anjing Juga Seperti Itu Diapragma Ini Robek Kemudian Ini Usus Kemudian Hatinya Masuk Koronga Abdominal Itu Adalah Hernia Diapragmatica Kejadian Kejadian Hernia Diapragmatica Satu Hernia Diapragmatica Bawaan Atau Kornetal Dimana Diapragma Tidak Berkemang Sepenuhnya Saat Masih Berada Di Dalam Kandungan Jadi Terjadi Hubungan Antara Peritoneum Itu Lapisan Usus Dalam Itu Dengan Perikardium Itu Lapisan Jantungnya Kondisi Ini Menyebabkan Organ Dalam Perut Bergerak Koronga Dada Dan Menempati Ruang Dimana Organ Paru Paru Seharusnya Berkembang Inilah Yang Menyebabkan Terjadinya Hernia Peritoneum Perikardial Diapragmatica Karena Terjadi Hubungan Peritoneum Dan Perikardium Sehingga Disebut Peritoneum Perikardial Diapragmatica Hermia Atau PPTH Dan Ini Terjadi Karena Kelainan Genetik Karena Memang Ditulung Adaan Kromosom Bisa Juga Disebabkan Paparan Bahan Kimia Dan Lingkungan Sekitar Kemudian Induk Kurang Asupan Meprisi Saat Bunting Juga Bisa Menyebabkan Hernia Diapragmatica Diapragmatica Hernia Diapragmatica Yang Didapat Atau Traumatik Sering Disebut Dengan Hernia Diapragmatica Traumatica Terjadi Karena Cedera Akibat Benat Tumpul Atau Tusukan Kondisi Ini Mengakibatkan Kerusakan Diapragma Dan Menyebabkan Masuknya Organ Dalam Perut Koronga Dada Jadi Menyebab Trauma Awal Menyebabkan Robek Atau Kerusakan Diapragma Menyebabkan Organ Dalam Perut Organ Abdominal Ini Masuk Koronga Dada Sehingga Sering Disebut Dengan Hernia Diapragmatica Pleuroperitoneal Atau Pleuroperitoneal Diapragmatica Hernia Ini Terjadi Akibat Adanya Cedera Benat Tumbul Akibat Kecelakaan Jatuh Atau Mengalami Benturan Keras Di Daerah Dada Atau Perut Operasi Di Bagian Dada Dan Perut Bisa Juga Menyebabkan Hernia Diapragmatica Ini Luka Tembak Atau Luka Kusuk Kita Lihat Pleura Jadi Biasanya Hernia Yang Dapatan Itu Disebut Dengan Pleuroperitoneal Diapragmatica Jadi Berhubung Dengan Pleura Pleura Itu Lapisan Yang Melapisi Paru Paru Ada Dua Ada Perietal Pleura Perietal Pleura Lapisan Yang Dekat Dengan Dinding Torak Kemudian Lapisan Dalamnya Disebut dengan Pisral Pleura Atau sering disebut dengan Pulmonare Pleura Diapragmatica Kemudian Diapragma Seperti tadi Diapragma Itu Terdiri Dari Tendon Tendon Yang Kuat 21% Berbentuk Urup Y Mengarah Ke Lumbal Ini Sterumnya Dikeliling Oleh otot Diapragma Hernia Diapragma Dapatan Atau Trambertif Pecah Atau Robeknya Area Diapragma Saat Benturan Tergantung Pada Posisi Hewan Saat Benturnya Jadi Dimana Pecahnya Area Tendinus Lebih Kuat Dibandingkan Dengan Otot Kostal Lumbal Dan Sternum Diapragma Jadi Area Putih Ini Darah Area Tendon Lebih Kuat Jarang Biasanya Robek Yang Robek Adalah Area Musculus Baik Di Sternum Baik Baik Di Kostal Ini Walaupun Di Lumbal Robekan Biasanya Terjadi Di Sepanjang Radial Atau Pada Tulang Rusuk Dengan Robekan Melingkah Jadi Bisa Bentuknya Kayak Gini L Lurus Bisa Melingkar Robekan Diapragma Biasanya Gabungan Antara Bentukan L Atau T Dan Multiple Radial Terpisah Dan Melingkar Jadi Biasanya Robekannya Lebih Banyak Di Penral Di Daerah Penral Ini Merupun Kanan Maupun Kiri Biasanya Jadi Di Atas Ini Lebih Jarang Apalagi Di Tendon Etiologi Dan Faktopisiologi Bagaimana Kejadian Hernia Diapragmatica Yaitu Hernia Diapragmatica Traumatik Yang Perolehan Pertama Biasanya Terjadi Benturan Kecelakaan Keneraan Promotor Jatuh Dari Tempat Tinggi Benturan Yang Keras Tiba-tiba Terjadi Peningkatan Tekanan Intrapiritunial Jadi Karena Tiba-tiba Benturannya Tekanannya Tiba-tiba Yang Keras Penekanan Pada Dinding Abdominal Kemudian Akan Menekan Paru-paru Meningkat Jadi Tekanan Pada Paru-paru Meningkat Dan Paru-paru Akan Mengkerut Atau Mengempis Karena Akibat Tekanan Dari Abdominal Yang Keras Dan Tiba-tiba Gradien Tekanan Pleuro Peritonial Yang Sangat Besar Terjadi Gradien Tekanan Pleuro Peritonial Pleuro Tadi Pleura Pemukus Peru-paru Kuruan Peritonial Dinding Sus Diapragma Menjadi Sobek Di bagian Yang Lemah Seperti Biasanya Lemah Di otot-otot Diapragma Kemudian Lokasi Dan Ukurannya Tergantung Dari Posisi Hewan Dan Posisi Organ Visral Biasanya Hernia Diapramatica Traumatica Ini Gejala Klinis Utamanya Adalah Sesak Napas Dan Tipe Pernapas Terjadi Abdominal Dan Biasanya Teramatis Setelah Menjadi Parah Biasanya Karena Dia Tidak Terlihat Dia Termasuk Hernia Yang Semu Atau Hernia Internal Kemudian Hernia Congenital Jadi Hernia Congenital Diapragmatica Atau Disebut PPDH Peritoneo Perikardial Diapragmatik Hernia Terjadi Karena Adanya Hubungan Yang Bersifat Bawaan Atau Turunkan Antra Abdominal Peritonium Dengan Perikardial Jadi Bisa Dibayangkan Terjadi Hubungan Bawaan Dari Awal Mungkin Sebelum Lahir Antara Peritonium Dengan Perikardial Sehingga Sering Juga Disebut Perikardial Diapragmatik Hernia Atau Congenital Diapragmatik Hernia Atau Karena Ada Hubungan Peritonium Dan Perikardial Disebut Peritonio Perikardial Diapragmatik Hernia Jarang Didiagnokso Karena Terlahir Mati Atau Mati Segera Setelah Terlahir Ini Biasanya Jarang Yang Sampai Lewat Sering Dikuti oleh DP yang Lain Seperti Gangguan Pentrikular Gangguan Jantung Yang Lain Orta Dan Lain Sebagainya Ada Katuknya Bocor Dan Lain Sebagainya Gejala Hernia Diak Pramatica Baik Yang Trauma Maupun Yang Turunan Gangguan Pernafasan Ini Yang Utama Jadi Kesulitan Pernafas Pola Pernafasannya Cepat Dan Dangkal Biasanya Pernafasannya Abdominal Ini Yang Dominan Padahal Diapragmatika Bawaan Disebabkan oleh Jaringan Paru Yang Tidak Berkembang Sempurna Karena Ada Hubungan Peritonium Dengan Perikardial Sehingga Yang mestinya Paru-paru Berkembang Dengan Baik Tidak Berkembang Sehingga Jaringan Paru Yang Gangguan Di Pernafasan Pada Nihadabraroma Didapat Didapat Atotroma Disebabkan oleh Otot Diapragma Yang Tidak Berfungsi Dengan Baik Akibat Tekanan Jadi Sehingga Terjadi Gangguan Pernafasan Rendahnya Asum Oksigen Dapat Memicu Gejala Lainnya Jadi Karena Gangguan Pernafasan Otomatis Asum Oksigen Kedalam Kumbuh Akan Menjadi Rendah Akan Mengakibatkan Denyut Jantung Menjadi Cepat Memumpah Darah Biar Asum Oksigen Menjadi Terpenuhi Napas Cepat Warna Mukosa Kulit Biasanya Membiru Perut Terasa Kosong Ketika Dilakukan Perabakan Karena Biasanya Organ-organ Perut Masuk Ke Rongga Torak Ada Juga Gejala Klinis Yang Berhubung Dengan Hati Atau Penyakit Pencernaan Sepi Muntah Dan Anorexia Ini Kalau Terjadi Sudah Lama Dan Kronis Melakukan Palpasi Palpasinya Kenapa Ini Tidak Mungkin Kita Melakukan Palpasi Kantong Kemudian Cincin Isi Hernia Yang Kita Lakukan Merabah Dan Menekan Bagian Tubuh Untuk Memeriksa Kondisi Perut Jadi Pasien Dengan Hernia Diapragma Memiliki Kondisi Perut Yang Tidak Terasa Penuh Ketika Ditekan Karena Organ Perut Sudah Masuk Korongga Torak Jadi Yang Diperpasi Isi Perut Biasanya Kosong Lain Halnya Hernia Yang Sejati Yang Lengkap Jadi Bisa Kita Lihat Kantong Kita Pisa Palpasi Cincin Hernia Kemudian Bisa Kita Palpasi Isi Hernia Disini Hanya Kita Bisa Melakukan Palpasi Bahwa Isi Perut Biasanya Kosong Karena Sudah Pindah Ke Rongga Dada Kemudian Kita Bisa Melakukan Perkusi Auskultasi Perkusi Itu Mengetuk Perukaan Perut Dengan Memeriksa Kondisi Organ Perut Bagian Dalam Kemudian Akustikasi Memeriksa Bising Usus Menggunakan Tersutup Untuk Mendeteksi Apakah Suara Bising Usus Terdengar Di Daerah Dada Jadi Suara Usus Terdengar Di Daerah Dada Yang Mestinya Ada Suara Jantung Dan Paru Saja Di Sana Ada Suara Bising Usus Di Dada Kemudian Peneguhan Diagnose Dosa Hernia Di Diapragmatica Adalah Dengan Merakukan Rongsen Untuk Memeriksa Dan Memeriksa Kelainan Yang Mungkin Terjadi Pada Paru Paru Kemudian Diapragma Dan Organ Dalam Kemudian Bisa Dilanjutkan Dengan Usd Untuk Menghasilkan Gambar Kondisi Rongga Perut Dan Kondisi Rongga Dada Kemudian Pemeriksa Analisis Gas Darah Juga Bisa Dilakukan Untuk Memeriksa Kadar Oksigen Karbon Dioksidanya Dan Keasama Atau PH Darah Diagnoso Hernia Dengan Menggunakan Radiografi Yang Utama Kita Lihat Adalah Hilangnya Garis Diapragma Dan Bayangan Hitam Jantung Jadi Yang Utama Hilangnya Garis Diapragma Rongga Ablonen Yang Nampak Lebih Besar Dan Tipis Kemudian Ada Lut Usus Dalam Rongga Dada Adanya Gas Di Rongga Torak Kemudian Disnya Sesak Napas Terjadinya Pernapasan Adobina Jadi Hasil Radiografi Kucing Yang Mengalami Hidnya Diapragma Dika Kemudian Dia Pragmanya Sobek Kita Lihat Yang Utama Adalah Kita Lihat Garis Dia Pragmanya Sudah Tidak Jelas Atau Robek Ini Adalah Kucing Jantan Mix Namanya Didi 6 Bulan Jadi Bentuk Punggungnya Cekung Ke Atas Atau Kiposis Seperti Ini Kemudian Bagian Flank Terlihat Kosong Kemudian Setelah Dilakukan Hasil Rongsen Menunjukkan Bahwa Batas Diapragma Sudah Tidak Terlihat Dan Posisi Organ-organ Bagian Abdullumnya Nampak Berubah Yaitu Masuk Ke Dalam Rongga Masuk Ke Dalam Rongga Torak Sehingga Menyebabkan Marginasi Menjadi Lebih Jelas Radiografi Diarah Torak Pada Kesan Pentrodosal Yang ini Pentrodosal Tangga Panahnya Ini Masih Dapat Dilihat Meskipun Marginasi Antara Batas Torak Dan Sudah Tidak Jelas Jadi Batas Torak Dengan Orang Sudah Tidak Jelas Artinya Dia Pragma Sudah Mengalami Gangguan Pada Kesan Lateral Organ-organ Torak Sudah Tidak Bisa Dibedakan Dengan Organ Dalam Abdominal Jadi Sudah Hampir Menjadi Satu Dia Antara Organ Torak Dengan Organ-organ Di Abdominal Ini Adalah Kucing Satu Setengah Kilogram Beratnya Jadi Ini Pada Pandangan Pentrodosal Torak Menunjukkan Hilangnya Dia Pragma Kiri Dan Peningkatan Opacity Jaringan Lunak Di Lubus Paru Kaudal Kiri Ini Kemudian Gambar B Tampilan Lateral Kanan Torak Menunjukkan Peningkatan Opacity Di Rongga Torak Kaudal Kemudian Hernia Saluran Hernia Saluran Perkenaan Dalam Rongga Dada Kiri Dan Hilangnya Diapragma Diapragma Lebih jelas Pada Pengulangan Diapragma Jadi Batasnya Ini Diapragma Sudah Tidak Jelas Saluran Usus Sudah Berisi udara Disini Banyak Sudah Berisi udara Masuk Korongga Torak Ini Juga Gambar Radiografi Pada Kucing 1,7 Kg Pandangan Dursupendral Ini Pandangan Dursupendral Dari Torak Pada Presentasi Awal Tampilan Lab Lateral Torak Menunjukkan Pneumotorak Ini Ada Pneumotorak Lobus Paru Kododorsal Ditarik Dari Pinggiran Torak Dan Adanya Udara Kemudian Ini Juga Terlihat Sudah Organ Abdullunal Sudah Masuk Kedalam Rongga Torak Diagnoso Hernia Selain Dengan Menggunakan X-ray Biasa Juga Bisa Digunakan X-ray Dengan Menambahkan Bahan Kontras Biar Lebih Duras Bahan Kontras Yang Digunakan Biasanya Kontras Positif Dengan Barium Barium 25-30% Digunakan Setara Oral 5-10 Miligram Untuk 0,45 Kilogram Berbedan Dapat Dapat Diberikan Bahan Kontras Positif Yang Larut Dalam Air Diinjeksikan Intraperitoneal Atau Seliografi Sebanyak 1,1 ML Per Kilogram Kemudian Hewan Diguling-gulingkan Dari Sisi Dari Sisi Ke Sisi Lainnya Atau Pelpis Diangkat Ke Atas Selah Itu Dilakukan Pengambilan Gamaran X-ray Sehingga Akan Lebih Jelas Terlihat Organ Abdominal Kapum Abdominal Posisi Pasien Saat Pengambil X-ray Untuk Kasus Hernia Diapramatica Yaitu Pentrodorsal Dorsopentral Atau Laterale Kompensi Baik Kiri Maupun Kanan Kayak Tadi Ini Yang Menggunakan Kontras Barium Jadi Akan Dilihat Jelas Sekali Jadi Sudah Masuk Koronga Torak Jadi Organ Pisral Sudah Masuk Koronga Torak Kemudian Untuk Diagnoso Hernia Diapramatica Dengan USG Ultrasonografi Biasanya Yang Aling khas Bisa kita Lihat adalah Hilangnya Garis Diapragma Dan Diapragma Tidak Uduh Seperti ini Ini Yang Yang Kehlas Kemudian Kita Melihat Isi Torak Biasanya Kita Lihat Isi Torak Adanya Organ Organ Abdominal Di Torak Isi Abdominal Tidak Lengkap Jadi Beberapa Organ Abdominal Sudah Pindah Ke Koronga Torak Ini Setelah Dilakukan Dibuka Jadi Kucing Jantan Mix Didi Namanya 6 bulan Mengalami Hernia Diapragma Setelah Dibuka Akan Terlihat Adanya Perpindahan Sebagian Besar Usus Dan Sebagian Hati Kedalam Ronga Torak Juga Terlihat Lesus Sianosis Pada Bagian Usus Ini Tanda Penah Ini Sebagian Besar Usus Dan Hati Masuk Ke Ronga Torak Kemudian Akumulasi Cair Yang Terdapat Di Ronga Torak Yang Ini Kemudian Yang Diserta Dengan Sebagian Paru Paru Mengalami A.T. Lactasis Disertakan Lesu Penemoni Lesu Penemoni Di Paru Paru Dan Jantung Mengalami Kongesti Dan Dilatasi Pembeluh Darah Pada Jantung Seperti Ini Gambaran Gumparan Terlihat Dalam Ronga Torak Terjadi Hemotorak Biasanya Disini Karena Kemudian Yang Paling Khas Adalah Diapragma Yang Tidak Utuh Seperti Ini Jadi Sudah Robek Diapragma Tidak Sempunah Lagi Teknik Operasi Hidnea Diapragmatika Ini Yang Penting Kita Perhatikan Bahwa Pada Pemberdahan Hidnea Diapragmatika Setelah Induksi Anestesi Harus Dilakukan Penyisipan Tabung Endrotekial CUB Arti ETT Untuk Memungkinkan Pemberaan Anestesi Gas Dan Ventilasi Terkontrol Karena Biasanya Pada Hernia Diapragmatika Disertai Dengan Gangguan Pernapasan Jadi Ekspansi Paru-paru Yang Membadai Dan Oksigenasinya Agar Cukup Ini Yang Perhatikan Pertama Kemudian Bila 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 Perhatikan Perhatikan Organ Pada Dinding Torak Bisa Jadi Dia Melekat Segera Dilakukan Pemisahan Dan Hindari Terjadinya Penarahan Kemudian Pada Hanya Yang Kronis Dilakukan Pembersihan Pada Dinding Diapragma Sebelum Dilakukan Penutupan Jadi Kena Robek Diapragma Dilakukan Pembersihan Karena Sudah Terbentuk Jaringan Ikat Sehingga Nanti Dinding Diapragma Yang Robek Bisa Bersatu Kembali Dilakukan Penutupan Pada Bagian Diapragma Dengan Jari Jahit Menerus Kemudian Apabila Diapragma Terpisah Dengan Tulang Rusuk Dilakukan Penjahitan Secara Menerus Antara Diapragma Ototot Diapragma Dan Tulang Musuk Jadi Biar Tidak Dia Robek Kembali Biar Kuat Untuk Mencegah Kekuatan Diapragma Dikeluarkan Udara Ini Yang Penting Adalah Dikeluarkan Udara Dari Rongga Torak Pada Saat Dilakukan Penutupan Atau Dapat Digunakan Cestube Untuk Meluarkan Udara Jadi Untuk Mempertahankan Tekanan Negatif Pada Rongga Torak Kemudian Dilakukan Baru Dilakukan Perbaikan Pada Organ Lobina Dan Dilakukan Penutupan Rongga Abdomen Jadi Ini Dibuat Insisi Duru Di Darah Penral Midline Abdominal Kemudian Lubang Dilebarkan Kedepan Sampai Ketemu Lubang Cincin Hernia Di Diapragmanya Kemudian Kalau Isi Hernia Bisa Dikembalikan Langsung Dikembalikan Kalau Memang Melengket Perlu Dipisahkan Kemudian Baru Dilakukan Penjaritan Pada Cincin Hernianya Jadi Cincin Hernia Perbaikan Diaprama Dengan Jahit Menerus Dengan Cincin Hernia Dengan Menerus Kemudian Kalau Ini Robekannya Lebar Dan Tidak Kuat Bisa Dilakukan Ikatan Seperti Ini Ke Tulang Rusuk Jadi Otot Yang Robek Itu Ditautkan Ketua Rusuk Biar Menjadi Lebih Kuat Kemudian Yang Penting Inilah Dikeluarkan Udara Dari Rongga Torak Pada Saat Melakukan Penutupan Penutupan Terakhir Atau Dapat Digunakan Chest Tube Untuk Meluarkan Udara Baru Dilakukan Penutupan Terakhir Jadi Ini Kasus Yang Lain Jadi Kucing Rukur Dia Pragma Ini Dia Pragmanya Robek Ini Dia Pragmanya Robek Jadi Heart Sudah Masuk Ini Dia Pragmanya Kemudian Ini Dia Prama Sudah Dijarit Dengan Menggunakan 2,0 Polypropylene Material Kemudian Ini Dia Pragmatik Hernia Pada Kucing Juga Jadi Intestin Masuk Torak Ini Ini Robekan Dia Pragmanya Robek Dia Pragmanya Robek Dia Pragmanya Jadi Khususnya Sudah Masuk Torak Ini Sudah Dikembalikan Kemudian Ini Sudah Dilakukan Penjaritan Penutupan Dia Pragmanya Robek Dan Ini Saya Sampaikan Kasus Traumatik Dia Pragmatik Akhirnya Pada Kucing Pada 15 Ekor Kucing Kebanyakan Terjadi Robeknya Di Derah Pentral Derah Pentral Tadi Itu Di Otot Di Pentral Yang Lemah Biasanya Di Pentral Baik Pentral Kanan Maupun Pentral Kiri Jadi Robeknya Biasanya Di Otot Dia Pragma Daerah Pentral Kemudian Isi Hernianya Kebanyakan Adalah Hati Dan Usus Jadi Isinya Kebanyakan Hati Dan Usus Kemudian Kadang Berisi Lambung Kemudian Kadang Berisi Limpa Ini Ini Adalah Hernia Di Di Pramatica Pada Kucing Biasanya Lebih Banyak Kalau Lebih Awal Dilakukan Penanganan Tingkat Kemerasilannya Adalah Jauh Lebih Tinggi Penanganan Hernia Di Pramatica Itu Prinsipnya Satu Harus Dilakukan Perawatan Kemudian Dilakukan Operasi Kerana Penanganan Hernia Tidak Ada Cara Lain Harus Operasi Tetapi Pada Hernia Di Pramatica Tidak Boleh Harus Langsung Melakukan Operasi Tapi Harus Melakukan Perawatan Dulu Terutama Pada Hernia Dengan Kondisi Sangat Lemah Yang Biasanya Terjadi Gangguan Respirasi Dan Sirkulasi Perawatan Dengan Bantuan Mesin Pengganti Jantung Dan Peruparu Untuk Menyalurkan Oksigen Kedalam Aliran Darah Dan Memompah Daerah Kedalam Tubuh Begitu Kondisinya Sudah Cukup Baik Dan Stabil Baru Dilakukan Operasi Jadi Hernia Dia Pragmatica Dengan Kondisi Yang Cukup Baik Dan Stabil Baru Dilakukan Operasi Yaitu Lambung Hati Usus Dan Organ Dalam Perut Lainnya Akan Dipindahkan Dari Rongga Dada Kembali Ke Rongga Perut Kemudian Lubang Diapragma Akan Ditutup Prinsip Operasi Pada Hidnia Diapragma Adalah Satu Kembalikan Organ Jadi Kegiatan Kita Mengembalikan Organ Abdominal Ditorak Ke Organ Abdominal Kemudian Lubang Atau Robekan Diapragma Ditutup Dengan Baik Kemudian Hal-hal Yang Perhatikan Adalah Obat Bius Yang Tepat Jadi Karena Disini Biasanya Hewannya Sudah Mengalami Kelemahan Terutama Respirasi Dan Sirkulasi Jika Digunakan Alat Penunyang Penapasan Ini Harus Kita Lakukan Pada Penanganan Pembedahan Hernia Diapragma Kemudian Teknik Operasinya Yang Benar Dan Hati-hati Pengambilan Tekanan Pengembalian Tekanan Negatif Ini Alat Yang Sangat Penting Dilakukan Pada Pembendahan Hernia Diapragma Kemudian Perawatan Pos Operasinya Pengembalian Tekanan Negatif Ada Beberapa Cara Satu Dengan Selang Pada Jaritan Terakhir Jadi Pada Jaritan Terakhir Itu Kita Masukkan Selang Ke Rongga Torak Jadi Pasang Selang Steril Masukkan Ke Rongga Torak Kemudian Masuk Ke Bawah Berisi Air Jadi Selang Ke Bawah Berisi Air Di Bawah Meja Kemudian Pengembalian Tekanan Negatif Rongga Torak Dilakukan Dengan Memompah Oksigen Keparu Paru Dari Indotracheal Cub Itu Dipompah Sehingga Mengembang Dan Memenuhi Rongga Torak Dikombinasikan Dengan Mengeluarkan Udara Yang Berada Di Rongga Torak Dengan Memasukkan Selang Yang Salah Satu Dihubungkan Dengan Tabung Yang Berisi Air Jadi Dimasukkan Kemudian Ujung Yang Satu Dimasukkan Tabung Berisi Air Pastikan Udara Di Rongga Torak Pinah Ke Dalam Air Ini Ada Udara Yang Masuk Tutup Jahit Terakhir Bersamaan Dengan Keluarnya Selang Jadi Selang Yang Dikeluarkan Begitu Langsung Ditutup Jadi Tabung Bisa Satu Dua Atau Tiga Tabung Yang Di Buar Ini Kemudian Bisa Juga Pengambilan Pengambilan Tekanan Negatif Dengan Cara Melakukan Fungsi Udara Dengan Menggunakan Spide Jadi Rongga Torak Dengan Spide 50 Meli Dengan Jarum Kecil Untuk Mengambil Udara Di Alam Jadi Ditekanan Negatif Biar Bisa Dipertahankan Kemudian Yang Penting Juga Harus Diperhatikan Adalah Water Seal Drain Nassau Adalah Suatu Sistem Drain Nassau Yang Menggunakan Water Seal Untuk Mengalirkan Udara Atau Cairan Dari Kapum Preora Rongga Torak Yang Sekarang Sudah Ada Mesin Yang Saksing Atau Yang Otomatis Prinsipnya Adalah Mengalirkan Atau Drain Nassau Udara Atau Cairan Dari Rongga Pleora Untuk Mempertahankan Tekan Negatif Rongga Udara Dalam Keadaan Normal Rongga Pleora Memiliki Tekan Negatif Dan Hanya Terisi Sedikit Cairan Pleora Atau Lugikan Jadi Water Seal Drain Nassau Ini Tujuannya Mengalirkan Atau Renasau Udara Atau Cairan Dari Rongga Torak Sehingga Tekanan Negatif Rongga Torak Tetap Dipertahankan Biasanya Bisa Seperti Tadi Menggunakan Satu Tabung Dua Tabung Maupun Tiga Tabung Untuk Mengalirkan Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Mudah Mudahan Materi Ini Ada Manfaatnya Buat Adik Adik Calon Dr. Hewan Dan Juga Dr. Hewan Indonesia Semoga Dr. Hewan Indonesia Semakin Tangguh Semakin Profesional Dan Kompetensi Dr. Hewan Indonesia Tetap Dipertahankan Salam Petro Salam Yayalah Dr. Hewan Indonesia Terima Kasih Om Santi 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 Om Wassalamualaikum Wata Wata Matulahi Wabarakatuh Terima Demikianlah Materi Bedah Pada Hewan Kecil Bedah Hernia Pada Anjing Dan Kucing Yang Bisa Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Buat Dota Hewan Buda Indonesia Bermanfaat Buat Dota Hewan Indonesia Untuk Memahankan Kompetensi Dota Hewan Indonesia Salam Fitru Salam Jaya Dota Hewan Indonesia Terima Terima Kasi